CityLink Indonesia kembali membuka dua rute penerbangan langsung Semarang-Palembang dan Semarang-Banjarmasin pulang pergi. Direktur Niaga CityLink Indonesia Andi Adrian dikutip dari Detik Finance mengatakan pembukaan kedua rute baru yang berbarengan waktunya ini merupakan jembatan udara tiga pulau besar Indonesia. Wisata sejahtera dan sejarah dan budaya yang dimiliki ketiga kota tersebut diharapkan dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan lokal ataupun mancanegara sehingga bisa membantu pencapaian target Kementerian Pariwisata mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara hingga 2019. Semarang-Palembang dan Banjarmasin merupakan kota penopang utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, Sumatera, serta Kalimantan. Andi optimistis, rute Semarang-Banjarmasin akan mencapai target market share 47%. Penerbangan rute baru dari Semarang ke Palembang dan Banjarmasin mulai beroperasi 29 Oktober kemarin menggunakan pesawat Airbus A320 berkapasitas 180 penumpang. Dan setelah dibuka rute baru CityLink, kita lihat pergerakan saham dari induk utama CityLink yaitu PT Garuda Indonesia yang pada peragangan di Jumat lalu sahamnya melesat lebih dari 7,5% ke level 372 per unit saham. Selain juga aksi korporasi CityLink, Garuda yang sudah mulai terbang dari Singapura ke selangit juga dampaknya menjadi sentimen positif untuk saham Garuda yang meroket 7,5% ke level 372 per unit saham pada peragangan Jumat pekan lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!